Hello, how are you feeling? Fine, thank you. Happy to be back. Are you excited? Yeah, super excited. Can't wait. Did you enjoy Lombok last time? Permarkes tiba di Mandalika langsung digeruduk fans. Malah foto Cipi yang satu ini malah asyik jajan di toko kelontong. Kedatangan bintang Moto Cipi Mar Markes di Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB selasa 10 Oktober siang membuat kehebohan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Berdasarkan video yang diunggah pihak Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC, melalui Instagram, Markes tiba di Bandara Internasional Lombok menggunakan topi dan sweater hitam. Di kawal sejumlah petugas bandara dan anggota kepolisian serta TNI, Markes terlihat dengan sabar melayani permintaan foto orang-orang di dalam bandara. Markes terbang dari Spanyol pada Senin 9 Oktober sore waktu Indonesia. Kemudian Repsol Honda itu kemudian transit di Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan penerbangan langsung ke Lombok menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Markes tiba di Bandara Lombok bersamarkan setimnya di Repsol Honda John Mir. Sama seperti Markes, Mir juga jadi sasaran permintaan selfie orang-orang di dalam bandara saat menunggu bagasi. Beda dari Markes, Mir terlihat lebih santai dengan mengenakan celana pendek. Kemalap Aprilia Racing MotoGP Alex S. Pargaro bersama keluarganya nampaknya juga telah tiba di Mandalika. Dia juga langsung disambut fans setibanya di Lombok usai menempuh perjalanan hampir 30 jam. Balapan di sirkuit Mandalika tinggal menghitung hari. Namun nampaknya, sebagian para rider masih asik ingin menikmati liburan sebelum balapan. Salah satunya, rider Moto2 Zonta yang malah sedang asik surfing di pantai padahal balapan kurang beberapa hari lagi. Kemudian ada pembalap Moto2 lainnya, yaitu Alon Solopes. Melihat dalam mengunggahan Instagram story miliknya, dia masih berada di Bali dan belum mau pergi menuju Mandalika. Terlihat selesai walkout, di sekitar tempat dia menginap nampaknya. Dia juga sedang menikmati nasi kuning dan es kelapa muda di sebuah warung. Johan Sarko pembalap Ramak Racing pun juga masih di Bali. Terlihat dari unggahan Instagram story miliknya, dia sedang menikmati berenang di kolam renang yang berada di tengah sawah bersama kekasihnya. Dama satu tim Johan Sarko, yaitu Jorge Martin, juga sedang asik menikmati walkout di tempat gym di Bali. Berbeda dengan lainnya, pembalap dari Mandalika Racing tim Taiga Hada justru sudah berada di Mandalika setelah beberapa hari menjalani kegiatan di Jakarta. Nampaknya dia dan teman-temannya asik jajan di sebuah toko kelontong di sekitar dia menginap. Dengan lucunya, dia merekam anak kecil yang sedang jualan di toko tersebut. Setelah jajan di toko tersebut, Taiga Hada dan kawan-kawannya juga segera menuju penghinapan tempat mereka menghinap. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!